Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip holistik dan prinsip kontekstual dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di video kali ini kita akan fokus membahas tentang prinsip berpusat pada peserta didik. Prinsip ini mendorong peserta didik untuk aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Proses belajar dari mulai perencanaan dan menentukan jenis proyek hingga pelibatan diri dalam evaluasi proyeknya. Misalnya, tema proyek kewirausahaan, from lokal to global di jenjang SMP atau SMA dan SMK. Lagi-lagi seperti pola pada prinsip holistik dan kontekstual, keterampilan bertanya menjadi kunci. Ya, mengajukan pertanyaan mendasar yang notabene merupakan sintak pertama dalam model proyek bus learning. Kita dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi jawaban alas pertanyaan mendasar berikut ini. Makanan lokal apasanya yang banyak disukai orang? Bagaimana caranya agar makanan lokal bisa menarik minat orang luar daerah untuk mencobanya? Jawaban yang muncul dari peserta didik misalnya, dengan membuat desain kemasan yang menarik dan bervariasi. Selanjutnya, menyusun rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk produksi makanan lokal tersebut dalam jumlah yang lebih banyak agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Keterampilan kemudian yang terasah dari proses ini adalah memunculkan inisiatif dan ide kreatif dari peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan dan tentu saja bermuara pada pemecahan masalah yang dihadapinya. Terima kasih.